Ganjar Pranowo, siapakah Ganjar Pranowo? Salah satu dari tiga capres 2024, dengan persona rambut putih dengan rona wajah ekspresif, salah satu alasan orang-orang muda untuk mengenalinya. Ada juga, ada juga yang mikirin rakyat sampai rambutnya putih semua. Tiga kekloi. Hai semuanya, semoga tetap dalam keadaan yang sehat. Terima kasih, sudah meluangkan waktu yang sangat berharganya, untuk menonton dan belajar bersama. Untuk yang pertama kali singgah di kanal Youtube ini, saya ucapkan terima kasih sudah meluangkan waktu yang sangat berharganya. Sebelumnya, tolong dimaafkan apabila informasi dalam video ini tidak sesuai dengan kebenaran yang sebenarnya, dan silakan berikan pandangan apapun di kolom komentar jika merasa ada kekeliruan ataupun alasan lainnya. Ganjar Pranowo, siapakah Ganjar Pranowo? Salah satu dari tiga capres 2024, dengan persona rambut putih dengan rona wajah ekspresif, salah satu alasan orang-orang muda untuk mengenalinya. Kemudian bagaimana perjalanan kehidupan dan kontroversinya sebagai tokoh di Indonesia? Mari kita kupas secara tuntas, mendalam, dan lebih penuh keingin tahuan yang besar, agar catatan sejarah, dan hal-hal penting lainnya dapat kita pahami secara baik dan benar, harapan besarnya semoga saja bermanfaat, kemudian menjadi bekal sejati dalam perjalanan waktu untuk generasi cucu keturunan anak bangsa yang akan melanjutkan kehidupan, atau boleh juga menganggap hanya jadi hiburan semata, tidak apa-apa juga. Mengenal Ganjar Pranowo yang lahir tanggal 28 Oktober tahun 1968, adalah seorang politisi mantan gubernur Jawa Tengah dua periode sejak tanggal 23 Agustus tahun 2013 sampai 5 September tahun 2023. Sebelumnya, ia merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari fraksi PDI Perjuangan periode tahun 2004 sampai tahun 2009, dan tahun 2009 sampai tahun 2013. Ia juga sedang menjabat sebagai ketua umum keluarga alumni Universitas Gajah Mada, Kagama selama dua periode, yaitu, tahun 2014 sampai tahun 2019, dan tahun 2019 sampai tahun 2024, serta Ketua Umum Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Persada.id, Ganjar Pranowo resmi ditunjuk oleh PDI Perjuangan sebagai calon presiden dengan didampingi Mahfud MD sebagai calon wakil presiden untuk maju pada pemilihan presiden dan wakil presiden 2024. Perjalanan hidup awal Ganjar Pranowo dilahirkan dari keluarga sederhana di sebuah desa di lereng Gunung Lawu, karanganyar dari ayah bernama Parmuji Pramudi Wiryo dan ibu bernama Sri Suparni. Lahir dengan nama Ganjar Sungkowo, ia merupakan anak kelima dari enam bersaudara, saudara-saudaranya yakni Pri Kuntadi, Pri Pambudi Teguh, Pri Jadijoko Prasetyo, Prasetyowati, dan Nur Hidayati. Ayah Ganjar Pranowo merupakan seorang polisi dan sempat ditugaskan dalam operasi penumpasan gerakan PRRI di Sumatera Tengah, Sumatera Barat, Riau, dan Jambi, pemberian nama Pri kepada tiga saudara Ganjar lantaran Sang Ayah tiga kali turun ke medan operasi penumpasan PRRI. Ganjar Pranowo juga memiliki kisah penggantian nama yang lazim terjadi pada tradisi anak-anak di Tanah Jawa Mataram zaman dahulu. Nama asli dari Ganjar Pranowo adalah Ganjar Sungkowo yang berarti, Ganjaran dari kesusahan atau kesedihan, Sungkowo. Namun, ketika memasuki masa sekolah nama Sungkowo diganti dengan Pranowo karena rasa ketakutan orang tuanya jika sang anak kelak selalu berkubang kesialan dan kesusahan bila memakai nama Sungkowo. Tentang pendidikan-pendidikan Ganjar, memasuki SMP, Ganjar dan keluarganya pindah ke Kutoarjo untuk mengikuti tempat tugas ayahnya. Selanjutnya, ia bersekolah di SMP Negeri 1 Kutoarjo atau saat ini menjadi SMP Negeri 3 Purworejo, lulus dari sekolah menengah pertama melanjutkan kejenjang SLTA di SMA Bokri 1 Yogyakarta. Di SMA, ia aktif dalam kegiatan kepramukaan Dewan Ambalan. Menjelang kelulusan SMA pada akhir dekade 1980-an, sang ayah pensiun dari kedinasannya di Polri, untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, ibu Ganjar membuka warung kelontong, sementara ia sempat berjualan bensin di pinggir jalan. Tamat SMA, ia melanjutkan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, di kampus, ia bergabung dengan gerakan mahasiswa nasional Indonesia, GMNI, serta kegiatan pecinta alam di mana ia pernah melatih untuk SMA Negeri 8 Yogyakarta dan SMA Negeri 1 Sewon, Bantul, selama kuliah di UGM, Ganjar mengaku sempat cuti kuliah selama 2 semester akibat tidak memiliki biaya untuk perkuliahan. Ganjar juga meraih gelar S2, Master, di jurusan ilmu politik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia. Ganjar mengaku memiliki hobi demonstrasi semasa kuliah, ia pernah mendemo rektor UGM kala itu, periode tahun 1986 sampai tahun 1990, Kusnadi Harja Sumantri dan ikut serta dalam demonstrasi menolak penggusuran untuk proyek Waduk Kedung Ombo. Karir Ganjar ia lulus dari Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada dengan dosen penguji skripsi Prof, Nindyo Pramono. Tamat kuliah, Ganjar Pranowo awalnya bekerja di lembaga konsultan HRD di Jakarta yaitu PT Prakasa. Selain itu, ia juga pernah bekerja di PT Prastawana Karya Samitra dan PT Semeru Realindo Inti. Aktif di GMNI dan mengagumi Soekarno, Ganjar awalnya menjadi simpatisan PDI, tahun 1996, PDI dilanda konflik internal antara pendukung Surjadi dan Megawati Soekarno Putri sebagai representasi terabung Karno. Ganjar ikut mendukung Megawati, meskipun ayahnya adalah seorang polisi sedangkan kakaknya seorang hakim yang oleh orba seluruh pejabat publik dilarang berpolitik dan harus mendukung Golkar sepenuhnya. Ganjar akhirnya memilih berkarir di politik lewat partai PDIP yang dipimpin oleh Megawati Soekarno Putri. Menjadi anggota DPR RI Ganjar awalnya tidak lolos saat mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI pada pemilu 2004, akan tetapi ia menerima tugas sebagai pengganti antar waktu, PAO, untuk menggantikan rekan separtainya yang berada dalam daerah pemilihan yang sama, Jawa Tengah 7, yakni Jakob Tobing, yang ditugaskan oleh Presiden Megawati Soekarno Putri menjadi duta besar untuk Korea Selatan. Ketika menjadi anggota DPR RI pada periode tahun 2004 sampai tahun 2009, Ganjar Pranowo ditugaskan di Komisi 4 yang mengawasi bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan, perikanan, dan pangan. Selain itu, ia pernah ditempatkan pada pansus, panitia khusus RUU Partai Politik sebagai ketua panitia khusus, anggota badan legislasi DPR RI, dan ketua panitia khusus tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD di DPR RI. Pada periode pertama ini, ia sempat mengajukan hak angket, hak penyelidikan, untuk menyelidiki kasus lelang gula ilegal dengan anggaran sebesar 1,4 miliar rupiah lebih bersama dengan Arya Bima, PDI Perjuangan. Idealisman Daci, FBPD, dan Joko Edy Abdurrahman, FPAN, yang kemudian ditanda tangani antara lain Joko Edy Abdurrahman dan Ahmad Afandi, dan Zulkifli Hasan, FPAN, Mas Duki Baidowi, HM Dahlancudori, FND Hoiri, Idam Kolit, Helmi Faisal Zaini, Abdullah Aswar Anas, Koirul Soleh Rashid, dan Ahmad Syafrin Romas, FKB, Ganjar Pranowo, Arya Bima, dan Hasto Kristianto, FPDIP Anhar, FPBR, dan Idealisman Daci, FBPD. Selain itu, ia pernah menjadi jurubicara fraksi PDIP di DPR RI dan menyatakan ketidaksetujuan terkait impor besar pada tahun 2006 dengan alasan kondisi pertanian terutama padi pada tahun 2005 masih bagus dan hasil produksi padi dan beras pada tahun 2005 masih surplus, berlebih. Terkait kasus korupsi alih fungsi hutan lindung di Banyuasin untuk kepentingan pelabuhan Tanjung Apiapi, Sumatera Selatan, ia pernah diperiksa oleh KPK pada tahun 2008. Di periode keduanya sebagai anggota DPR RI, ia ditempatkan pada Komisi 2 yang mengawasi bidang pemerintahan dalam negeri, otonomi daerah, aparatur negara, reformasi birokrasi, pemilu, pertanahan, dan reformasi agraria. Ia mulai dikenal publik karena menjadi anggota panitia khusus hak angket Bank Senturi sekaligus menjadi Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI. Selain itu, ia juga terpilih sebagai anggota tim pengawas rekomendasi DPR atas kasus Senturi dari PDI Perjuangan yang terdiri dari tiga mantan anggota pansus Senturi dan sisanya adalah toko senior PDIP antara lain Sidarto Danusubroto, Gayus Lumbuun, Trimedia Panjaitan, dirinya dan Hendrawan Supratikno. Pada periode kedua ini, ia lebih dikenal karena vokal terkait kasus dana aliran Bank Senturi dan termasuk ke dalam anggota panitia khusus yang selalu memeriksa kasus ini secara hati-hati. Ia pernah mengkritik Presiden SBY karena tidak menonaktifkan Menteri Keuangan Sri Mulyani dapat menimbulkan ketegangan antar lembaga negara. Ia pernah berpendapat bahwa sebaiknya Sri Mulyani yang saat itu pindah ke Bank Dunia seusai menjabat sebagai Menteri Keuangan pada Kabinet Indonesia Bersatu-Dua berbicara terkait kasus Bank Senturi dan menyayangkan kepindahannya saat itu. Selain itu, ia juga pernah mengkritik mantan politisi Partai Golkar Prio Budi Santoso yang tidak mengeluarkan pernyataan soal rencana Golkar memetieskan kasus Bank Senturi pasca mundurnya Sri Mulyani Indrawati dari jabatan Menteri Keuangan. Menurutnya, pernyataan Prio berbahaya. Ketika heboh ada barter kasus Bank Senturi dengan kasus lain yang sempat beredar pada awal dekade 2010, ia menolak semua tuduhan tersebut. Selain kasus Bank Senturi, ia juga sempat menerima jemaat GKI Yasmin yang bermasalah terkait pendirian gereja di kota Bogor. Di tengah kesibukannya sebagai anggota DPR RI, ia sempat menyelesaikan studi pasca sarjananya di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia pada tahun 2013. Ia sebenarnya merupakan mahasiswa pasca sarjana di FISIP UI sejak tahun 2009, tapi terpaksa cuti karena kesibukannya sebagai anggota DPR RI. Kasus aliran dana Bank Indonesia Ganjar pada periode pertamanya di DPR, Ganjar menarik pemberitaan media karena namanya tercantum dalam salinan dokumen yang mengungkap aliran dana Bank Indonesia kepada para legislator Senayan pada April tahun 2008. Dokumen tersebut dianggap mengungkap modus bagaimana Bank Sentral bermain-main anggaran menyervis anggota Dewan. Imbasnya, lima lembaga non-pemerintah melaporkannya ke KPK, Ganjar, saat itu sebagai anggota DPR, disebut dalam dokumen tersebut dengan tulisan Ganjar Prastowo. Ganjar membenarkan yang dimaksud Ganjar Prastowo dalam dokumen tersebut adalah dirinya dan mengatakan saat itu ia diundang ke luar negeri oleh BI. Jika kunjungan itu dinilai haram, Ganjar siap mengembalikan uang yang diterimanya. BI pun mengakui otentisitas dokumen tersebut. Kasus korupsi IKTP mantan penyidik KPK Novel Baswedan pada Oktober tahun 2022 menyebut tidak ada bukti Ganjar Pranowo, yang saat itu sudah menjabat Gubernur Jawa Tengah terlibat kasus korupsi IKTP. Menurutnya, keterlibatan Ganjar saat itu belum masuk standar pembuktian. Dalam podcastnya, Novel bahkan menegaskan Ganjar tidak termasuk orang yang menerima uang dalam kasus korupsi IKTP. Novel menyatakan Ganjar belum cukup bukti terlibat dalam kasus korupsi pengadaan KTP elektronik, IKTP saat di KPK. Novel terlibat dalam penanganan kasus yang merugikan negara hingga 2,3 triliun rupiah tersebut. Dalam banyak kesempatan saya berani berbicara bahwa memang pemenuhan alat buktinya belum masuk standar pembuktiannya. Kenapa saya bisa bilang gitu? Ya penyidiknya saya kok, saya lebih tahu. Ujar Novel dalam podcast di channel Youtube miliknya dan telah diizinkan untuk dikutip. Ketua KPK Firly Bahuri mengungkapkan pihaknya sampai saat ini belum menemukan bukti keterlibatan Ganjar dalam kasus dugaan korupsi pengadaan IKTP. Sampai hari ini kita belum menemukan ada bukti atau tidak, nggak boleh kita menetapkan seseorang menjadi tersangka tanpa ada bukti. Ujar Firly di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis 28.04. Muhammad Nazarudin selaku mantan Bendahara Umum Partai Demokrat menjadi saksi di sidang lanjutan perkara korupsi IKTP. Dalam kesaksiannya dia dicecar soal kucuran dana ke Ganjar Pranowo. Kepada Hakim, Nazar berkeyakinan bahwa Ganjar menerima uang dalam proyek pengadaan IKTP. Bahkan dia mengaku melihat sendiri penyerahan uang kepada Ganjar yang saat itu menjabat Wakil Ketua Komisi 2 DPR. Semua yang saya sampaikan itu benar, yang mulia, ucap Nazar kepada Majelis Hakim yang dipimpin John Halasan Butar-Butar, Senin, 20.11. Ganjar mengakui bahwa dia pernah ditawarkan uang, tetapi dia menolak. Dalam berita acara polisi yang bocor dari Miriam, Ganjar dua kali menolak penawaran uang dan mengembalikan uang tersebut. Hingga 2018, KPK menyatakan bahwa mereka belum mempunyai bukti bahwa Ganjar menerima uang dalam kasus korupsi IKTP, meskipun demikian, keterlibatannya dibantah oleh Budiman Sujat Miko. Pada tahun 2022, Ganjar kembali dilaporkan ke KPK mengenai kasus korupsi IKTP. Konflik Wadas Ganjar Indonesia yang terjadi sejak tahun 2019 hingga saat ini. Konflik ini berlatar belakang rencana pemerintah dalam membuka penambangan terbuka batuan andesit yang berada di wilayah desa tersebut untuk dijadikan bahan baku pembangunan bendungan benar yang masih satu kecamatan dengan wilayah desa ini. Menurut masyarakat setempat, penambangan batu ini akan merusak lingkungan desa. Ada tanggal 7 Juni tahun 2021, Ganjar Pranowo mengeluarkan surat keputusan Gubernur Jawa Tengah nomor 590 per 20 tahun 2021 tentang pembaruan atas penetapan lokasi pengadaan tanah bagi pembangunan bendungan benar di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah. Pada tanggal 15 Juli tahun 2021, warga desa Wadas melalui gerakan peduli alam desa Wadas, Gempa Dewa, menuntut Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, ke Pengadilan Tata Usaha Negara, PT UN, Semarang atas diterbitkannya SK Gubernur tentang lokasi pengadaan tanah bendungan benar. Tuntutan tersebut ditolak oleh PT UN Semarang melalui putusan pada tanggal 30 Agustus tahun 2021. Pada tanggal 14 September tahun 2021, warga Wadas melakukan kasasi atas putusan tersebut, kuasa hukum Wadas, Hasrul Buamona, beranggapan bahwa putusan tersebut tidak memiliki dasar hukum dan menganggap bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan aspek pengelolaan ruang hidup yang baik dan sehat. Menjadi Gubernur Jawa Tengah, tahun 2013 sampai tahun 2023, Ganjar Maju menjadi calon Gubernur dalam pemilihan umum Gubernur Jawa Tengah tahun 2013, berpasangan dengan Heru Sujat Moko yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Ganjar Heru yang dikenal dengan tagline Mboten Korupsi Mboten Ngapusi, tidak korupsi, tidak membohongi ini keluar sebagai pemenang dengan total perolehan suara mencapai 48,82 persen. Pelantikan Ganjar sebagai Gubernur dilaksanakan hari Jumat, tanggal 23 Agustus tahun 2013 oleh Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi di DPRD Jawa Tengah, Jalan Pahlawan Semarang. Ia kembali menjadi Gubernur Jawa Tengah untuk periode tahun 2018 sampai tahun 2023 dengan perolehan suara 58,78 persen dengan perolehan 10.362.694 suara. Pada pilkada tersebut, ia berpasangan dengan Taji Yassin Maimohen yang merupakan anggota DPRD Jawa Tengah periode tahun 2014 sampai tahun 2019 dari fraksi PPP dan dari daerah pemilihan Jawa Tengah III, Kabupaten Pati, Rembang, Grobogan, dan Blora. Pada pilkada kali ini, Ganjar mengalami kekalahan di empat kabupaten yang sebelumnya dikenal sebagai basis PDI Perjuangan, karena dahulu merupakan basis PNI, yakni Brebes, Tegal, Purbalinga, dan Kebumen. Pembenahan korupsi Ganjar Pranowo memimpin 3.000 pelajar yang menggelar aksi anti-korupsi. Dalam kegiatan itu, Ganjar mengajak ribuan pelajar menempel stiker anti-korupsi di sejumlah mobil dinas Pemprov Jateng. Ganjar menjelaskan tujuan dari penempelan stiker anti-korupsi itu, selain untuk selalu mengingatkan, stiker tersebut juga doa untuk seluruh aparatur sipil negara, ASN, di lingkungan Pemprov Jateng. Ganjar mengusung visi tetap mboten korupsi, mboten ngapusi, tetap tidak korupsi, tidak membohongi. Selama periode pemerintahan Ganjar, tingkat pelaporan LKPHN di Provinsi Jawa Tengah, pada periode 2018 dan 2022, selalu mencapai 100 persen, Ganjar juga merubah pola promosi jabatan menjadi lebih transparan dan selektif, membuat kurikulum anti-korupsi, serta membuat desa anti-korupsi. Inspeksi mendadak di jembatan timbang pada tanggal 27 April tahun 2014, Ganjar menyita perhatian publik saat mengeluarkan kemarahannya pada petugas disub yang melakukan praktik pungutan liar, Pungli, saat melakukan inspeksi mendadak di jembatan timbang Subah, Kabupaten Batang, Ganjar mengaku melihat langsung beberapa kernet memberikan uang 10.000 rupiah hingga 20.000 rupiah atau di bawah denda resmi tertinggi sebesar 60.000 rupiah kepada petugas. Temuan praktik pungutan liar di Subah itu diikuti kebijakan penutupan jembatan timbang di Jawa Tengah sejak Mei tahun 2014. Namun, kebijakan ini kelak menyebabkan Jawa Tengah harus kehilangan pendapatan sebesar 10,118 miliar rupiah sebagaimana dicatat oleh Badan Pemeriksa Keuangan, BPK, atas laporan keuangan Jawa Tengah untuk 2014. Alwin Basri, salah seorang pimpinan Komisi DPRD setempat, mengatakan kebijakan tersebut justru menimbulkan kerugian bagi provinsi sendiri. Selain itu, penutupan jembatan timbang tidak diikuti dengan kajian dan evaluasi tugas dan fungsi para pegawai yang bertugas di masing-masing jembatan timbang, ini termasuk menyalahi aturan juga. Sidak gubernur ke jembatan timbang waktu itu yang syarat dengan pencitraan, ternyata harus dibayar mahal dengan kehilangan pendapatan 10,118 miliar rupiah, tutur Alwin. Tentang Twitter sebelum dan saat menjadi gubernur, Ganjar dikenal memanfaatkan media sosial Twitter untuk berkomunikasi dengan publik. Dalam suatu pelantikan penjabat sementara kepala daerah, Ia meminta para penjabat untuk aktif di media sosial agar bisa cepat menerima komplain dari warga serta menanggapi dan mengetahui informasi terbaru dari daerah masing-masing. Menurut Ganjar, melalui media sosial, dirinya bisa mendengarkan masukan, kritik, bahkan mendengarkan protes dari masyarakat yang tidak suka dengan kebijakannya dalam memimpin Jawa Tengah. Kasus sengketa semen Indonesia Ganjar dianggap kurang komunikatif di dalam menanggapi kasus sengketa semen Indonesia dengan warga Rembang. Sejak 2015, upaya penolakan terhadap pembangunan pabrik semen di Pegunungan Kendeng telah dilakukan warga dengan menempuh jalur hukum dan melakukan unjuk rasa mulai dari pendirian tenda di lokasi proyek Long Marec sejauh 150 km ke Semarang, hingga aksi simbolik menyemen kaki di depan Istana Negara, Jakarta. Gugatan warga Kendeng untuk membatalkan izin pabrik semen dikabulkan setelah Mahkamah Agung, MA, pada tanggal 2 Agustus tahun 2016 mengeluarkan putusan peninjauan kembali, PK, yang membatalkan surat keputusan, SK, tentang izin lingkungan kegiatan penambangan oleh PT Semen Gresik di Kabupaten Rembang. Walaupun putusan PK telah melarang penambangan dan pengeboran di atas cekungan air tanah di wilayah Pegunungan Kendeng, Ganjar pada tanggal 9 November tahun 2016 mengeluarkan adendum atau SK baru dengan mengubah nama PT Semen Gresik terbuka menjadi PT Semen Indonesia terbuka. Menurutnya, putusan pengadilan belum memberi penjelasan soal keberadaan pabrik apakah akan dilanjutkan atau tidak sehingga pendirian pabrik semen Indonesia akan diteruskan karena tidak ada perintah penutupan. Menanggapi unjuk rasa warga yang mendesak pabrik dihentikan setelah MA mengabulkan gugatan warga, Ganjar menyatakan pihaknya bersedia menghentikan pabrik semen Indonesia dirembang asalkan kebijakan itu disetujui pemerintah pusat. Namun, Presiden Joko Widodo menyebut penyelesaian persoalan pabrik merupakan tanggung jawab pemerintah provinsi dan menyatakan pemerintah pusat tidak memiliki kewenangan terkait penerbitan izin untuk pabrik semen milik perusahaan pemerintah. Wahana lingkungan hidup Indonesia, Walhi, salah satu penggugat izin lingkungan dalam rilis tertulisnya menyebut Ganjar selaku gubernur Jawa Tengah mempermainkan hukum demi kepentingan industri. Direktur Eksekutif Walhi Nur Hayati mengatakan, Ganjar telah melakukan siasat mengelak dari kewajiban mematuhi hukum dan putusan pengadilan saat warga taat dan menghormati hukum. Menurutnya, gubernur mengeluarkan kebijakan yang berisiko tinggi bagi rakyat dan lingkungan hidup dengan mengabaikan suara rakyat, khususnya para petani yang selama ini dengan jiwa dan raganya mempertahankan tanah, air dan sumber-sumber kehidupannya. Pada tanggal 19 Desember tahun 2016, ratusan warga kendeng kembali berdemonstrasi menuntut penutupan pabrik semen dirembang karena kecewa dengan sikap Ganjar yang seolah mengalihkan perkara dengan mempersoalkan daftar nama warga yang terdapat nama Ultraman dan Power Rangers. Seiring meluasnya desakan warga kepada gubernur agar membatalkan izin lingkungan pembangunan pabrik sesuai putusan MA, Gus Nuril Arifin, pemimpin pondok pesantren Abduraman Wahid Soko Tunggal, yang pernah menemui warga pendemo di lokasi proyek, menyebut Ganjar tak perlu malu pada perusahaan yang mendirikan pabrik karena menghentikan operasi pabrik semen dirembang, diberi kekuasaan untuk merusak alam, ini tidak konsekuen janji, kebijakan munafik dan tak boleh diteruskan. Pada tanggal 17 Januari tahun 2017, Ganjar mengeluarkan SK yang membatalkan adendum yang pernah ia keluarkan sebelumnya. Ia memutuskan menunda proses pendirian pabrik semen Indonesia dirembang sampai diterbitkan SK izin yang telah disesuaikan dengan putusan PKMA. Namun, izin baru, dengan sedikit perubahan wilayah kembali diterbitkan pada tanggal 23 Februari tahun 2017, dianggap sebagai presiden buruk bagi penegakan hukum di Indonesia. Lembaga Bantuan Hukum, LBH, Semarang mengecam penerbitan izin baru tersebut. Direktur LBH Semarang, Zainal Arifin menyebut izin lingkungan baru cacat hukum dan bentuk arogansi gubernur. Penanganan COVID-19 langkah gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo yang terjun langsung ke tengah masyarakat dalam rangka penanganan COVID-19 mendapat apresiasi DPRI. Ganjar dinilai sosok pemimpin yang bekerja dengan hati demi kemaslahatan masyarakat. Sejak awal pandemi COVID-19, Ganjar Pranowo mengambil langkah cepat sebagai penanganan, program-program dan inisiasi terus digerakkan. Program tersebut diantaranya, Sentra Vaksinasi Gradika, Jogo Tonggo, Call Center, Aplikasi JOS, Panggung Kahanan, hingga Lapak Ganjar. Di tengah masa pandemi coronavirus di Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengatakan akan menyiapkan tempat makam pahlawan bagi tenaga medis yang meninggal dunia karena virus corona. Pernyataan itu merespons kasus penolakan warga terhadap pemakaman jenazah perawat rumah sakit umum pusat Dr. Karyadi yang meninggal karena virus corona. Pernyataan Ganjar menuai kritik dari masyarakat, di mana dikritik karena seharusnya ia lebih memperhatikan ketersediaan alat perlindungan diri, APD, sebagai perlindungan tenaga medis dibandingkan membicarakan makam. Atas kritikan tersebut, Ganjar menyebut pihak yang mengkritiknya telah melakukan provokasi. Ganjar dan kebijakannya pada masa kepemimpinannya, Ganjar menerapkan kredit pembiayaan dari Bank Jateng untuk UMKM dengan produk kur mitra 25 dikenakan bunga 7% per tahun, sementara mitra 02 sebesar 2%, tanpa agunan dan tanpa biaya administrasi. Ketika diluncurkan, bunga kredit ini tercatat rendah se-Indonesia dan kini banyak ditiru pemerintah daerah lain di penjuru tanah air bahkan mendapatkan perhatian dan apresiasi dari Presiden Joko Widodo. Pada 2015, Komisi Pemberantasan Korupsi memberi penghargaan Ganjar sebagai pelapor gratifikasi terbanyak pada 2015, prestasi ini diberikan atas keseriusan Ganjar dalam mengendalikan pemberian gratifikasi baik pada gubernur maupun pejabat Pemprov Jateng. Sekarang, budaya parsel lebaran bahkan sudah tak ada lagi di Pemprov Jateng. Ganjar membuat terobosan yaitu mengajak seluruh aparatur sipil negara, ASN, yang berjumlah lebih dari 40 ribu di Pemprov Jateng berzakat, berdasarkan PP no.14 tahun 2014, Inpres no.3 tahun 2014, dan imbauan gubernur Jateng Ganjar Pranowo, pendapatan setiap ASN dipotong langsung 2,5 persen, per bulan terkumpul 1,6 miliar rupiah yang digunakan untuk bantuan kebencanaan, perbaikan rumah talayak huni, RTLH, pendidikan dan pondok pesantren, masjid, bidang kesehatan, dan lain-lain. Pada 2016, Ganjar mencanangkan program pembentukan desa tangguh bencana, targetnya adalah hingga tahun 2018 seluruh desa dari 2.204 desa rawan bencana di Jateng sudah terbentuk desa tangguh. Selain itu, Ganjar juga membentuk 100 desa berdikari yakni kawasan desa yang mampu mengembangkan potensi yang dimiliki baik pariwisata hingga sumber daya alam dan energi untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. Di bidang kesehatan, Ganjar mencanakan pembangunan RS modern bertaraf internasional di Maj, Masjid Agung Jawa Tengah. Selain itu, Ganjar Pranowo juga meluncurkan program Jateng Gayung Nginceng Wong Meteng yang ia gagas di awal pemerintahannya. Kebijakan Ganjar lainnya yakni membuat kartu tani. Dalam kartu ini ada data identitas petani, luas lahan, jenis tanaman, dan kebutuhan pupuk. Di luar petani tak ada yang bisa mengakses pupuk bersubsidi sehingga mengeliminir kejahatan dan penyalahgunaan wawenang. Presiden Jokowi kemudian mengapresiasi dan menjadikan kartu tani program nasional. Ketua Umum Kagama pada Kongres Kagama di Kendari, November tahun 2014, dia terpilih secara musyawara menggantikan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 sebagai Ketua Umum Kagama, keluarga alumni Universitas Gajah Mada, periode tahun 2014 sampai tahun 2019. Ganjar terpilih setelah melakukan musyawara mufakat bersama tiga calon ketua umum lainnya, yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, Ketua Umum Kagama periode tahun 2009 sampai tahun 2014, Budi Karya Sumadi, Ketua Pengdak Kagama DKI Jakarta, serta Usman Rianse, Pengdak Kagama Sulawesi Tenggara, yang bertempat di Hotel Grand Clarion, Kendari, Sulawesi Tenggara, Sabtu, tanggal 8 November tahun 2014. Salah satu pertimbangan Sri Sultan adalah bahwa Kagama perlu melakukan generasi kepemimpinan dari yang tua ke yang muda menurut Sri Sultan HBX generasi di Kagama adalah sebuah keniscayaan. Dalam sambutannya, Ganjar Pranowo menyatakan program kerja Kagama jangan sampai melupakan nilai-nilai perjuangan, kerakyatan, dan kebangsaan yang telah diajarkan di UGM. Salah satu program yang akan dijalankan adalah menjalin sinergi dengan pengurus daerah sehingga terbangun guyu perukun antar anggota Kagama. Ia menambahkan jalinan komunikasi antar anggota Kagama bisa dilakukan secara fisik maupun virtual dengan hadirnya kecanggihan IT saat ini. Pada tanggal 15 November tahun 2019, Ganjar Pranowo kembali terpilih sebagai Ketua Umum Keluarga Alumni Universitas Gajah Mada, Kagama, untuk periode tahun 2019 sampai tahun 2024. Ganjar terpilih secara aklamasi melalui Sidang Pleno Musyawara Nasional, Munas, Kagama ke-13. Ganjar kembali memimpin organisasi alumni kampus UGM ini dua periode berturut-turut. Pencapresan Ganjar pada tanggal 21 April tahun 2023, Ganjar Pranowo resmi diusung sebagai calon Presiden Republik Indonesia oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri pada Istana Batu Tulis. Acara tersebut dihadiri oleh Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ke-19 Puan Maharani, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto, beserta kader partai PDI Perjuangan lainnya. Pada tanggal 18 Oktober tahun 2023, bertempat di gedung DPP PDI Perjuangan, Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri resmi mengusung Mahfud MD sebagai calon Wakil Presiden mendampingi Ganjar Pranowo untuk maju pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024. Ganjar dan kehidupan pribadinya ia menikah dengan Siti Atika Supriyanti, seorang anak tokoh Nadatul Ulama dari Purbalingga, Jawa Tengah yang ia temui ketika KKN tahun 1994 di Temanggung, Jawa Tengah. Ada kisah unik di antara keduanya, Ganjar yang memiliki latar belakang GMNI dan PDI, menikah dengan seseorang yang memiliki latar belakang pesantren di Purbalingga, yang berafiliasi dengan NU dan PPP. Ia dan Siti Atika menikah pada tahun 1999 dan memiliki satu anak laki-laki yang lahir pada tahun 2001 bernama Muhammad Zinedine Alam Ganjar yang kini berkuliah di teknik industri UGM. Baik Ganjar maupun Atika memiliki hobi olahraga, keduanya sering tampil bersama dalam kegiatan lari maraton dan sepeda, Ganjar bahkan pernah terjatuh saat goes yang mengakibatkan lengan kanannya terluka. Ganjar dianggap oleh sejumlah kalangan sebagai sosok yang religius dan mencintai ulama. Ia memiliki tim relawan yang kerap menyumbangkan pengeras suara ke masjid-masjid, pondok pesantren dan majelis talim, ia juga mengupayakan pengembangan rumah sakit halal di Jawa Tengah. Ia mendapat dukungan dari beberapa kalangan ulama untuk menjadi presiden RI periode tahun 2024 sampai tahun 2029. Kontroversi Ganjar Pornografi Ganjar Dalam sebuah podcast yang diselenggarakan oleh Deddy Corbuzier, Ganjar Pranowo menjelaskan bahwa ia tidak sengaja membagikan video porno ke akun Twitternya, saat salah satu pengikutnya menanyakan mengapa ia menontonnya. Ganjar Pranowo justru malah menjawab bahwa dimanakah letak kesalahannya karena ia sudah dewasa dan telah memiliki istri, dan kemudian menyatakan bahwa menonton film porno bagi orang dewasa terkadang diperlukan. Dikarenakan hal ini, Ganjar Pranowo dianggap telah melanggar undang-undang informasi dan transaksi elektronik, UUIT, karena menyebarkan film yang mengandung unsur pornografi. Terkait pernyataan itu, Ganjar mengenang pengalamannya memberikan laptop kepada seorang siswa yang mengaku menonton pornografi saat berkunjung ke sebuah sekolah. Ganjar memuji siswa tersebut atas kejujurannya dan menggambarkannya sebagai orang yang memiliki potensi kepemimpinan. Saya bilang, kalau tidak ada guru yang mengajarkan hal itu, maka pendidikan seks itulah yang salah, kata Pranowo kepada siswa itu, memperingatkannya bahwa pornografi tidak boleh digunakan sebagai panduan dalam kehidupan seksnya sendiri. Setelah video wawancara itu menjadi viral, Ganjar Pranowo meminta agar mereka yang mengomentari pernyataannya sebaiknya menonton video selengkapnya, dia mengklarifikasi bahwa dia bukan penggemar video porno dan bahwa diksi dari beberapa berita yang melaporkan dia sebagai pecandu porno merupakan hal yang keliru. Pernyataan Ganjar Pranowo dalam wawancara itu dikritik berbagai pihak. Sinar Suprabana, seorang akademisi Jawa Tengah, berpendapat bahwa pernyataan Pranowo dalam wawancara itu tidak etis dan lebih baik dia tutup mulut dan mengambil langkah untuk memperbaiki diri, daripada memberikan klarifikasi Ustadz Tengkuzul Karnain menyatakan bahwa Ganjar Pranowo tidak bisa jadi politikus karena sudah menonton film porno. Piala Dunia U20 FIFA 2023 Ganjar menolak tim nasional, timnas Israel ikut berlagak pada Piala Dunia U20 di Indonesia. Pada tanggal 23 Maret tahun 2023 di Semarang, Ganjar meminta panitia bersama pihak terkait untuk mengupayakan langkah terobosan agar penyelenggaraan Piala Dunia U20 tetap berjalan tanpa kehadiran timnas Israel di Indonesia. Hal ini bertolak belakang dengan pernyataan para kepala daerah lain yang sebelumnya telah menandatangani kesiapan jadi Host, Hostly Agreement, Piala Dunia U20, Ganjar sendiri tidak menandatangani persetujuan tersebut, meskipun Surakarta menjadi tuan rumah penyelenggara. Dalam hal itu, wali kota Surakarta menandatangani pernyataan kesiapan. Organisasi Ganjar Mahasiswa Pencinta Alam Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Keluarga alumni Universitas Gajah Mada, Kagama, Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Persada.id Ketua Majelis Pembimbing Daerah, Kamabida, Gerakan Pramuka Kuartir Daerah Jawa Tengah Penghargaan Ganjar Bintang Jasa Utama 2015 Satya Lancana Pembangunan 2014 Satya Lancana Wira Karya 2023 Satya Lancana Karya Bakti Praja Nugraha 2015 Lencana Melati Pramuka 2020 Gelar Adatengku dengan Manaba Lainnya Bapak Pancasilais Filmografi 2019 Sang Prawira, Cameo 2021 Yowis Band 3 Presenter Konser Solo, Cameo Terima kasih sudah menonton, silakan memberikan pendapat sesuai dengan kalkulasi hati, pikiran, dan jiwa bijaksana, Serta tidak lupa juga, digandaki oleh pembenaran kuat dan akurat, hak kalian ada di kolom komentar, tombol like, dan pikiran baik akan menonton kalian untuk mengklik tombol subscribe, sampai jumpa, sehat selalu untuk kita semua